Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami home channel Kali ini kami akan berbagi Merangkai Mesin obras Pegasus warna hijau Mesin obras kecil Nah ini adalah meja yang sudah kita siapkan Jadi perapitan meja tidak kita videokan Hanya meja yang sudah jadi Kita siapkan Kemudian Ini adalah part-partnya Kita akan jelaskan part-partnya yang harus disediakan Oke langsung saja saya sebutkan part-part yang dibutuhkan Ini adalah dudukan benang Karena mesin obras Pegasus adalah mesin 3 benang Jadi ini dudukannya Kebetulan dudukan ini sudah rusak Kita akan ganti sebenarnya Tapi untuk video ini Kita masih tetap pakai yang lama Harganya untuk yang baru seperti ini Sekitar 30-60 lah Terus kalau ada yang lebih bagus lagi Mungkin sekitar 60-120an Berikutnya nanti akan kita ganti Model lain Model yang kokoh Tapi untuk video kali ini kita akan pakai ini Oke ini Satu ini Dudukan benangnya Kemudian Ini Ini adalah pedal Pedal motor listriknya Ini Kepulangan Ini sebenarnya Mesin obras Pegasus yang lama Yang sudah lama tidak kita pakai Dan akan kita mulai pakai Makanya Pantau terus video kami Untuk Cara pemakaiannya Sampai Cara pelakitan Sampai Cara pemakaiannya Ini mereknya YKK Ini Ini pedal Motor listriknya Kemudian Ini adalah Dinamo Ini dinamo Dinamo listrik Meraknya Ini motornya 2V Ini 2V Merak YKK Ini 100W 220V Ini Dan jangan lupa Beltnya Sabuknya Sabuknya Dinamo ini Sudah termasuk Pule Tentunya Dinamo ini Sama motor Kalau Anda beli Tinggal Satu paket Dengan Pedalnya Ini Ini satu paket Mungkin di bawah 100.000 Oke lanjut Ini Ini sediakan Bout-bout kecil Untuk pengikat Nanti kita hitung Pemakaian Boutnya berapa Bout kasar Ini Bout kayu Kemudian Kemudian Yang pasti Mesin operasnya sendiri Mesin operas Tiga penang Pegasus Ini Pegasus Boutnya Yang pasti Anda harus Perhatikan Baik Yang mau Masang Atau Mau lepas Dari mejanya Ini ada Bout disini Karena Mesin operas Ini harus Kita baut Di meja Ini Karena Kalau tidak Kita baut Akan Geser-geser Ketika Mesin operas Peroperasi Tentu Anda harus Sediakan Juga O-bank Plus Ini Kita Coba Buka Boutnya Nah Taut Ini Jangan Jangan Hilang Kemudian Kita Coba Angkat Nah Inilah Karena Taut 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 Cara Caranya Nah Ini Plat Dasar Dudukan Mesin Jahit Eh Maaf Plat Dasar Dudukan Mesin Obres Nah Sekarang Kita Mulai Cara Masang Ini Anda Perhatikan Ini Ada Tiga Lubang Satu Dua Tiga Ini Buat Lubang Baut Baut Seperti ini Baut Kayu Yang Agak Panjang Panjang Sekitar Saya Ukur Tiga Senti 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 Paut Ini Nanti Dimasukkan Disini Untuk Munci Dudukan Ini Ke Meja Nah Sekarang Kita Perhatikan Dulu Mejanya Kita Deser Ini Mejanya Dan Lubang Ini Sebenarnya Lubang Tempat Untuk Masuknya Bel Apa Sabuk Untuk Memutar Mesin Ini Untuk Memutar Mesin Ini Nah Tentu Kalau Anda Maka Dynamo Yang Besar Yang Sekitar 250 Atau 500 Watt Posisi Motor Di Bawah Meja Ini Di Bawah Sehingga Sabuk Nanti Lewat Sini Dan Ini Disini Penggerak Ini Tapi Karena Ini Mesin Kecil Jadi Cukup Pakai Dynamo Yang 100 Watt Sehingga Lubang Ini Kita Tidak Perlu Dan Motor Nanti Kita Tempatkan Di Atas Seperti Ini Seperti Ini Atau Seperti Ini Nanti Tergantung Pengatur Kita Taruh Di Sini Nah Pertama Posisikan Mesin Jahit Maaf Posisikan Mesin Operas Kira Kira Nah Misal Seperti Ini Pertama Anda Harus Kira Kira Ini Pasang Aja Dulu Ini Penggerak Sabuk Pasang Kesini Nah Berarti Kan Disini Posisinya Seperti Ini Nah Ketika Anda Yakin Posisinya Seperti Ini Kita Sudah Yakin Berarti Kita Tinggal Bikin Lubang Kita Pasangkan Aja Langsung Berarti Ini Kita Lepas Dulu Ini Kita Lepas Ini Pasang Dulu Di Kita Pasang Disini Anda Perhatikan Ini Ada Lubang Kita Perhatikan Ini Ini Ada Lubang Lubang Ini Gunanya Untuk Menyatukan Ini Dari Bawah Sini Dari Bawah Sini Dari Bawah Meja Jadi Ini Kita Pasang Dulu Ini Kita Pasang Nanti Mengencangkan Mesin Obras Sama Ininya Itu Dari Bawah Meja Nanti Kita Perhatikan Kalau Anda Mejanya Belum Ada Lubang Ini Anda Harus Bikin Lubang Dulu Ini Lubang Sekitar Sekitar 14 14 mili Bikin Lubang 14 Atau 15 1,5 Centi Atau 1,4 Centi Yang Tembus Kebawah Untuk Masang Baut Dari Bawah Sekarang Kita Pasang Dulu Agar Lebih Jelas Posisi Lubang Ini Harus Sama Dengan Lubang Ini Se Searah Kita Pasang Ini Dulu Oke Kita Pasang Pastikan Dudukan Mesin Obras Ini Enggak Goyang Kalau Mejanya Goyang Gak Apa Cuma Ininya Jangan Goyang Kemudian Baru Pasang Ini Anda Langsung Masukkan Ini Sudah Ada Karet 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 Untuk Bagi Pertam Pertam Ketaran Setelah Anda Masukkan Seperti Ini Kemudian Pasang Baut Ini Dari Bawah Untuk Ngunci Mesin Obras Biar Tidak Bisa Diangkat Nah Anda Perhatikan Itu Ada Lubang Dari Bawah Ini Anda Pasang Aja Anda Pakai Upeng Panjang Seperti Ini Upeng Panjang Upeng Panjang Seperti Ini Kemudian Pautnya Masukkan Lubang Ini Nah Kita Ulangi Karena Baut Ini Tidak Bisa Masuk Dari Bawah Jadi Lubang Itu Tadi Anda Harus Bikin Lebih Gede Daripada Ini Makanya 1,5 Anda Bikin Lubang Ini Sekitar 1,4 1,4 Jadi Tidak Pas Kurang Masuk Kita Buka Dulu Karena Ini Tadi Lubang Kurang Gede Sehingga Tidak Bisa Masuk Anda Masukkan Baut Ini Dari Sini Dulu Sini Maaf Masukkan Ini Kesini Dulu Sambil Tangan Anda Tetap Memegang Jadi Nongol Begini Kemudian Baru Masang Sie Masukkan Pah Masukkan Demi Kep Dulu Sambil Dulu Dulu Di Dulu Yang Dulu прев 乾 Hai nah ini masih nongol kode besarnya kode di mesin operasinya baru ini haro kemudian dari bawah sehingga motornya sudah nggak bisa diangkat lagi coba perhatikan ini nggak bisa sudah diangkat lagi dah fix dah kenceng tahap berikutnya baru setting motornya atau dinamonya nah disini kan ini pasang-pasang baru pastang oke kita kendorkan ini dulu kita kendorkan ini dulu ini settingan nanti buat ngencangin kita kendorkan ini buat buat maju mundur buat naikin buat misal disini mau kencangin bisa diangkat kesini kencang atau diturunin kesini biar agak longgar kita pasang dulu kita lepaskan ini ini terus kita row dulu aja kita pasangkan ini anda lihat row nya kita pasang kemudian pastikan sabuk ini sabuk dipuli ini lurus sama sabuk dipuli motor ini ini lurus ya nah lurus jangan miring kalau miring sobat bisa geser ini ke kesini atau kesana nah ini kalau udah kira-kira kencang ini di kencangin paten kan kalau ini belum kencang bisa diatur naik turunnya nah gini naik atau turun nah naik atau turun sambil cek kencangannya oke kalau udah yakin kencang baru ini dikencangin aja belakangnya oke baru kemudian ini dipasang pedalnya yang ini nanti dicolokin ke listrik yang ini dicolokin ke sini ini nah ya Kemudian Yang bawah Ini Kita login ke Lestrik ini Biar aku Nah ini Kita login aja Kesini Oke Sementara mesin operasinya Sudah siap untuk dipakai Tinggal kita pasang Ini Nah kita pasang ini Kita pasang sebelah sini Ini ada baut Bautnya dipasang disini Ini kendorin dulu Biar bisa Kita bisa angkat ini Nah begini Kita jauhkan Dari Baut ini Biar jauh Sehingga kita mudah Untuk memasang Bautnya Kita akan ganti ini Secepatnya Kita masih beli Di online Nanti kita kasih tau Kita ganti cara masangnya Kita kasih tau videonya Cara masang Gantinya Yang lebih bagus Ini Karena ini Terbuat dari kaleng Jadi Sudah lama Tidak tahan Tidak tahan lama Nah Oke Kita pasang disini Ini Sudah goyang-goyang Sudah tidak sesuai Kita akan segera ganti Nah Beginilah Penampakannya Ini Kita coba Ini udah Nah Sudah bergerak Bisa lancar Ini Sudah dibaut Dan ini Sudah dibaut Dukan penangnya Sekarang kita tinggal coba Sekarang kita coba Sekarang kita Sekarang kita nolok tadi Kita coba Terang-terang Nah Lihat Bisa motor Sehingga kita bisa pakai Memang ini kondisinya Goyang-goyang Tapi aman Sih Untuk Model Pegasus ini Aman Oke Begitu Sedikit Cara Merakit Mesin Obras Pegasus Di meja Dan Alhamdulillah Beroperasi dengan normal Tinggal nanti kita Cek Cara Untuk Membuat Mesin Obrasanya Oke Semoga Membiri Inspirasi Bagi Anda Yang Mau memasang Atau Mau melepas Mesin Obras Kecil Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh